Intro Satu persatu, tiga YouTuber tanah air keluar dari gedung bares Krimpori usai menjalani pemeriksaan. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi seputar aliran dana dari tersangka penipuan investasi berkedok binari option dengan platform Quotex Doni Salmanan. Kepada penyidik, tiga YouTuber masing-masing Reza Arab Oktavian, Atta Halilintar, dan Arif Muhammad mengakui jika mereka memang menerima pemberian dari tersangka, baik berupa hadiah maupun jual beli barang. Ketiga saksi ini dicecar penyidik dengan masing-masing 25 pertanyaan, namun Reza Arab tidak bersedia memberikan materi pertanyaan penyidik. Meski sebelumnya disebut-sebut merima uang donasi sebesar 1 miliar rupiah. Semuanya? Semuanya. Saya harap. Ya. Saya tidak ingin mengembalikan. Terus bagaimana dengan uangnya itu, Ya? Tapi sudah dijawab. Terima kasih ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Baik Reza maupun kuasa hukumnya mengaku tidak ada pertanyaan atau pembahasan terkait pengembalian donasi yang sudah diberikan Doni Salmanan. Demikian juga dengan Atta Halilintar yang mengakui memang menerima pemberian sebuah tas sebagai hadiah pernikahan beberapa waktu lalu. Sementara itu, YouTuber Arief Muhammad mengakui jika dirinya pernah bertransaksi jual beli mobil mewah seharga 4 miliar rupiah dengan Doni Salmanan. Namun, apakah uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut akan diserahkan ke penyidik? Arief belum bisa memberikan jawaban. Arief menyatakan akan kooperatif apapun yang nantinya dibutuhkan penyidik. Hari ini itu kita cuma ngobrolin mengenai jual beli mobil aja. Karena kebetulan kan Doni Salmanan beli mobil Porsche aku. Gak ada obrolan lain di luar itu sih. Karena emang hubungan kita juga sebatas jual beli mobil itu aja sih. Itu aja sih. Banyak kurang kita? Gak banyak sih pertanyaannya. Tadi aku lupa detailnya berapa tapi gak banyak. Dan emang cuma bahasnya tentang mobil itu aja sih. Tentang transaksi itu ya Pak? Iya, mengenai transaksi itu aja. Itu doang sih. Cuma make sure aja karena kan beberapa barangnya Doni disita. Dan salah satu barang yang disita mobil yang kebetulan dia beli dari aku. Itu aja sih. Oke Bang. Ini pasangan-pasangan itu pakai apa Bang? Apa? Pasangan belinya segala macem. Enggak, itu semuanya tadi Manu udah dibahas. Penelusuran aset dan aliran dana tersangka penipuan investasi berkedok binari option dengan platform Kotex, Doni Salmanan, hingga kini masih terus dilakukan penyidik. Menurut rencana, dua orang pabrik figur akan dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Jumat ini. Jumat ini juga. Jumat ini juga. Jumat ini juga.